Berkait polemik ini, para atlet binaan PB Jarum terkejut dengan keputusan klubnya dengan tidak adanya lagi audisi PB Jarum mulai tahun depan. Padahal audisi umum PB Jarum terbukti telah melahirkan atlet muda berbakat yang mengharumkan tanah air. Beginilah aktivitas latihan sehari-hari atlet binaan PB Jarum Kudus, Jawa Tengah. Sekitar 180 atlet, mayoritas berasal dari hasil audisi umum yang digelar rutin oleh PB Jarum sejak 2006. Hasilnya pun telah terbukti, audisi PB Jarum telah banyak melahirkan atlet-atlet bulu tangkes hebat yang bisa mengharumkan Indonesia. Beberapa atlet binaan PB Jarum mengaku kaget dengan penggantian audisi PB Jarum karena menurut mereka di akademi bulu tangkes ini, ia dan anak-anak lainnya diajari menjadi profesional. Merasa di ekskualitasi gak? Enggak, sama sekali enggak. Kita di sini juga diajarin, terus kita di sini juga sekolah, juga latihan. Ya, kita gak ada kata-kata ekskualitasi anak gitu-kata. Harusnya ya, kayak jangan diberhentiin gitu. Soalnya biar anak-anak luar lain gitu, bisa masuk sini. Soalnya di sini kayak, bakatnya kayak di asat, terus dapet fasilitas enak. Sementara menurut tim pelatih PB Jarum, tujuan audisi bulu tangkes untuk anak-anak ini murni untuk menjadi bibit atlet bulu tangkes di Indonesia. Ya efeknya yang luar pulau, kasihan mas. Jadi gak bisa ikut. Ya, nunjukin prestasinya dia gitu. Mungkin dari pertandingan aja kelihatan. Sebelumnya audisi umum PB Jarum yang rutin digelar sejak 2006 telah melahirkan atlet nasional yang mengharumkan tanah air seperti Kevin Sanjaya, Tantowi Ahmad, Debi Susanto, dan sejumlah atlet lainnya yang sebagian besar masuk dalam barisan pelatnas PBSI. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!